Jelang berlangsungnya pemilu dan masuknya masa tenang, ratusan alat peraga kampanye peserta pemilu ditertibkan. Penertiban dilakukan oleh PPK yang bekerja sama dengan Satpol PP Pabua Ransu, Bank Jawa Barat. Penertiban terhadap alat kampanye yang masih terpasang di hari tenang itu dilakukan Panitia Pengawas Pemilu dan Satpol PP Pabua Ransu, Bank Jawa Barat pada Senin 12 Februari 2024. Satu persatu alat peraga kampanye yang masih terpasang di sepanjang jalan menjadi sasaran petugas. Sebab saat ini masa kampanye telah berakhir. Pembersihan alat peraga kampanye yang dilakukan ini sesuai amanat undang-undang atau aturan bahwa selama masa tenang tak diperbolehkan alat peraga kampanye terpasang di jalan raya atau tempat umum. Ketua Panwas Campa Buaran, Deden Fahruji mengatakan, dalam penertiban ini pihaknya telah berhasil mengamankan sejumlah APK yang terpasang di berbagai tempat. Apalagi sebelum APK ditetibkan, pihak KPU telah mengumumkan agar alat peraga kampanye diturunkan secara mandiri oleh masing-masing peserta pemilu. Penertiban APK dilakukan sampai kapan Pak? Kalau penertiban APK, kita telah mengimbau teman-teman peserta pemilu pada tanggal 10 Februari itu mengajak peserta pemilu untuk menjemput terlebih dahulu sampai ke menjelang masa tenang. Penertiban ini dalam rangka apa Pak? Penertiban ini berdasarkan peraturan perundang-undangan memang di masa tenang ini, iklir tidak ada APK atau citra diri atau nomor urut dan sebagainya identitas tentang peserta pemilu. Ini APK ini akan dibawa kemana? Kalau harapannya teman-teman peserta pemilu bisa mengambil APK ini ke kantor kita, Panwacam Pabuara. Deden menambahkan meski sudah dilakukan himbawan, namun hingga masuk masa tenang masih saja ada APK yang terpasang di sisi jalan. Untuk mendertibkannya, terpaksa diturunkan oleh pengawas pemilu dan petugas Satpol PP. Alat peraga kampanye yang ditetibkan akan dikumpulkan dan disimpan di kantor Panwacam, Kecamatan Pabuara. Dari Subang Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan.